Intro Aku memiliki 6 kakak, salah satunya kakak perempuan, bernama Ari Ciara kusia kami 4 tahun, tapi kami sangat akrab Ya maklum, dari saudara-saudara yang sudah remaja, cuma kami berdua yang sama-sama perempuan Sebenarnya aku ada juga adik perempuan, tapi masih kecil, 3 tahun dan 9 tahun Jadinya kami ngomong, mbak Ari orangnya centil dan periang Saat itu dia termasuk cewek modis, kalau pake baju biru, rambut dikucir pake pita biru Gelang dan anting juga warna biru, pokoknya matching Beda denganku yang tomboy, kemana-mana pake celana dan kaos oblong Rambut dipotong pendek, sama sekali tidak suka matching-matchingan seperti itu Penampilan kami memang beda sekali Sangat bertolak belakang, kalau orang-orang bilang kami sangat mirip Apalagi postur tubuh kami juga sama, baik tinggi maupun besarnya Maklum, aku termasuk bongsor dan mbak Ari kecil langsing Memang kami mirip, tapi cantik aku sedikit Cantik di mbak Ari banyak Hehehe Mungkin karena dia matching itulah Jadinya terlihat wow Penampilan bagi selebritis, dia selalu ganti-ganti baju dengan model yang sedang ia juga Dia selalu ganti-ganti baju dengan model yang sedang in Juga model yang aneh-aneh Menurutku tapi Pulang sekolah, sesudah makan siang Aku duduk di teras sambil baca majalah penyebar semangat Mbak Ari boncengan dengan Mbak Atun Teman SMA yang duduk sebangku Mereka memang sangat akrab Dia anak orang kaya Sehingga dikasih uang saku berlebihan Dan segala keinginannya selalu dipenuhi Mereka berdua sering belanja Beli sepatu warna biru Merah marun Bahkan hijau Sepatu berat tinggi Kadang aku heran Uang sekolah SMA kok pakai sepatu berat tinggi Saingan sama ibu guru dong Sepatu pita rambut juga gelang mereka sering sama Dari segi warna maupun modelnya Kalau menurutku mereka norak Hehehe Bagaimana tidak norak? Sepatu pita rambut Gelang juga tas warnanya sama Pernah waktu itu warnanya merah Ya merah semua Dari ujung kaki sampai ujung rambut Norak kan? Yang membuatku heran Kok bisa-bisanya Mbak Atun Klop dengan Mbak Ari? Kok bisa boncengan? Sepeda Mbak Ari mana? Aku heran Ya di penitipan sepeda Diambil besok aja Jawab Mbak Ari santai Sambil masuk rumah Mbak Atun cuma tertawa Sambil mengikuti masuk rumah Sebentar ya Kata Mbak Ari sambil jalan ke ruang tengah Selang sebentar muncul lagi Sambil membawa ST Setelah itu mereka sibuk membuka-buka Majalah remaja Seperti biasa mereka mencari model baju terkini Dan menirunya Mbak Ari yang menjahit Dia belajar menjahit secara otodidak Di bimbing ibu Memang Ibu kami menerima jahitan Juga jualan kain Makanya kalau ada model yang sedang in Mbak Ari selalu mengambil kainnya ibu Dan dijahit sendiri Kalau Mbak Atun beli Masalah ongkos menjahitnya Aku tak tahu Apakah membayar sama Mbak Ari atau gratis Yang jelas Mereka ingin pakai baju kembar Mungkin karena begitu sayangnya padaku Mbak Ari yang modis Ingin aku modis juga Niat Mbak Ari memang baik Tapi aku lebih merasa sebagai korban Bagaimana bukan korban Saat itu Mbak Ari melihat model di majalah Dan dipraktekan padaku Masih pagi Masih ada waktu Sini Aku dandani biar kamu jadi cantik Kata Mbak Ari sambil menarik tanganku Hingga duduk di sampingnya Apaan Mbak? Tanya aku mau lari Rambut kamu dikucir dua Biar feminin Seperti model di majalah itu Cantik sekali Namanya juga model Ya cantik Lah aku Rambut pendek begini dikucir Ya norak Jelek Cantik Cantik Hadik siapa dulu? Kamu harus ambil cantik dan modis Kata Mbak Ari Mulai mengucir rambutku Ya jadi seperti anak tega Norak lah Ya enggak Jadi cantik Udah kamu nurut aja Kata Mbak Ari lagi Ya sudah Daripada bertengkar Aku mengalah Nah begini kau cantik Ini kan dalam rangka Agustusan Seperti modelnya Kuciran kanan Pake pita merah Sebelah kiri Pake pita putih Cantik sekali Coba Bercermin Kata Mbak Ari sambil Menyodorkan cermin Wow Norak sekali Aku terlihat 95% dong Mbak Kata aku sambil melotot ke cermin 95% gimana? Ya 100% normal Ini kan menunjukkan kamu cinta Indonesia Merah putih Udah sana berangkat Aku juga mau berangkat Kata Mbak Ari sambil masuk kamar Untuk mengambil tas sekolah Ya sudah Aku juga berangkat Tapi sampai tengah jalan Aku melepas kuciran itu Dan menyisirnya sampai rapi Bayangkan Rambut pendek dikucir dua Lalu diberi pita Sebelah kanan merah Sebelah kiri putih Aku kok merasa seperti orang gimana gitu Hehehe Pernah juga aku disuruh pake sepatu berhak tinggi Warna biru toska Katanya aku kelihatan anggur Terus rambutku dikasih bandu warna biru toska juga Ya seperti biasa Aku menurut saja Daripada kami bertengkar Sampai tengah jalan Bandu aku lepas Tapi sepatu Aku mau ganti pake apa Sampai di sekolah Aku cuma di dalam kelas Juga saat istirahat Mau jalan-jalan ke kantin Atau ke perpustakaan malu Kok saingan sama bu guru Hehehe Saat aku naik ke kelas 2 SMP Mbak Ari kuliah di Jakarta Dan tinggal bersama Om Harto Adik gandung ibu Untuk persiapan kuliah Mbak Ari membuat baju banyak Yang kainnya ambil dari dagangan ibu Modelnya lihat di majalah remaja Mbak Ari menghitung bajunya Yang masih bagus Cuma ada 10 Jadi mau buat 16 lagi Agar kenap 26 Jadi saat kuliah nanti Akan ganti baju setiap hari Selama sebulan Ibu hanya geleng-geleng kepala Melihat kekonyolan Mbak Ari Aku berusaha mencegahnya Jangan mbak Kasian ibu Nanti bangkrut Gimana bu Boleh gak Tanya mbak Ari pada ibu Gak apa-apa Pilih saja yang mana kamu suka Kata ibu sambil tersenyum Brek Ibu gak apa-apa Kata mbak Ari sambil tertawa riang Aku cuma tersenyum Sambil geleng-geleng kepala Nah Kalau begini Aku kan bisa ganti baju Tiap hari selama sebulan full Kata mbak Ari Sambil memilih milikain Setelah mulai kuliah Kami jadi jarang ketemu Paling-paling mbak Ari pulang kampung Saat liburan semesteran dan lebaran Sudah setahun mbak Ari kuliah Tiba-tiba mbak Ari pulang diantar bule indah Istrinya Om Harto Mbak Ari sakit Kulit tubuhnya agak kuning Oleh ayah dibawa ke dokter Menurut diagnosa dokter bukan sakit yang berbahaya Cuma Cuma perlu banyak istirahat dan berbanyak minum air putih Seminggu di rumah Mbak Ari berangkat ke Jakarta lagi Karena mau mengikuti ujian semesteran Tapi di Jakarta Baru dua minggu dia pulang lagi Dan sakitnya makin parah Akhirnya dibawa ke rumah sakit Menurut dokter Dia terkena sakit liver sudah parah Kami yang di rumah cuma bisa berdoa Agar mbak Ari diberi kesembuhan Namun ternyata doa kami tidak terkabul Tiga hari kemudian dia meninggal Tepatnya pada hari Jumat Riwon 4 Desember 1987 Kami sekeluarga diruntung duka yang begitu dalam Saat itu aku masih mid semester pelajaran IPA Jadi aku harus tetap berangkat sekolah Tetangga-tetangga yang ku lewati selalu menyapa Menanyakan kenapa aku tetap berangkat sekolah Aku hanya tersenyum Kesedihan yang begitu dalam Yang harus ku simpan dalam-dalam Membuat dadaku terasa sesak Hingga aku tak mampu bicara Aku benar-benar tak mampu bicara Di sekolah teman-teman mengajak bicara Aku hanya senyum-senyum Saat soal IPA di depan mata Aku juga tak mampu mengerjakannya Soal itu hanya kulihat berulang-ulang Tanpa ada niat untuk menjawabnya Tiba-tiba pengawas berdiri Kurang 15 menit Apa? Kurang 15 menit? Aku sangat kaget Oh my god Soal-soal itu belum aku jawab satupun Akhirnya aku menjawab soal-soal itu Menggunakan aji pengawuran Tanpa membacanya Jawab semua soal itu Termasuk soal IC Selesai bersamaan dengan bel tanda waktu sudah habis Soal dan jawaban aku kumpulkan Dan aku langsung pulang Teman akrabku sari Bingung dengan sikapku yang diam Tanpa bicara sepatah pun Aku cuma menggeleng sambil tersenyum Tiga hari aku tidak mampu bicara Tenggorokan ini terasa sakit dan kering Ternyata Kesedihan yang begitu dalam Membuatku tak mampu bicara Setelah lulus SMP Aku mendaftar SMA di lain kecamatan Aku ingin sekolah yang agak jauh Agar ke sekolah naik angkutan Kelihatannya kok menyenangkan Naik angkutan bareng teman-teman Jadi akrab pulang dari daftar Begitu masuk rumah Ada suara memanggilku Amin 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 Suara itu Itu suaranya Mbak Ari Tidak salah lagi Itu suaranya Mbak Ari Tapi suara itu terdengar sangat jauh Aku bingung Ada apa Mbak Ari memanggil-manggil aku Saat pengumuman aku ke SMA tempatku mendaftar Ternyata nama ku tidak terpampang di papan pengumuman Aku tidak diterima Aku teringat panggilan tiga kali itu Apakah itu sebagai firasat kalau aku akan gagal Akhirnya aku mendaftar di SMA swasta yang masih satu kecamatan Cari yang dekat saja Aku sudah duduk di bangku SMA Saat itu belajaran fisika Guru sedang menerangkan di depan kelas Tiba-tiba ku lihat Mbak Ari masuk kelas dan berjalan ke belakang Aku menoleh Mengikuti langkah Mbak Ari Mbak Ari Mau kemana? Mbak Ari siapa? Tanya Ningsi yang duduk di sebelahku Aku cuma diam sambil mengawasi Mbak Ari yang jalan ke sebelahku Lalu keluar kelas Ada apakah gerangan? Tanda tanya yang begitu besar berkecamuk dalam otaku Sampai rumah aku tiduran Tiba-tiba di hadapanku ada wajahku Loh Wajah itu benar-benar wajahku Dia tersenyum padaku Walau sangat bingung Aku membalas senyum itu Senyumku sendiri Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi padaku Kenapa ada dua wajahku Keesokan harinya Aku sakit panas begitu tinggi Sehingga aku tidak bisa masuk sekolah Sampai empat hari Setelah sembuh dari sakit Aku teringat atas kedatangan Mbak Ari ke kelas Apakah Mbak Ari mencoba memberitahuku Kalau aku akan sakit Lalu wajah yang mirip denganku yang tersenyum padaku Dia siapa? Kalau menurut ibuku Itu saudaraku sendiri Kalau orang Jawa bilang Sedulur papat Yang memberi kode agar aku waspada Saat lulus SMA Aku mendaftar kuliah di ISI Yogyakarta Sambil menunggu tes penyaringan Aku pulang dulu untuk mempersiapkan segala kebutuhanku Hamin satu menjelang tes penyaringan Kebetulan kakakku ketiga akan menikah Di rumah banyak saudara yang kumpul Untuk menuju ke rumah calon mempelai putri Kamu kok pakai celana jin dan kaos oblong? Pakai gaun dong Kata buli Nita Saudara yang datang dari Jakarta Uang aku gak ikut ke pernikahan kok Jawabku pelan Kenapa? Tanya buli Nita heran Aku mau ke Yogyakarta Besok ada tes penyaringan Jawabku lagi Aduh kasihan sekali kamu Gak liat mantenan kakakmu dong Gak apa-apa bule Jawabku Mbak Yu Itu Ami kasihan sekali Gak bisa liat mantenan kakaknya Kata buli Nita pada ibu Gak apa-apa nit Uang ujian masuknya besok Mau bagaimana lagi? Kata ibuku sambil masuk kamar Tiba-tiba terdengar suara panggilan Ami 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 Suara itu Suaranya Mbak Ari Berarti aku tidak diterima diisi dong Aku menyusul ibu ke kamarnya Bu Ada suaranya Mbak Ari memanggilku Suara Ari? Kamu jangan menyahut dong Ibu terlihat khawatir Aku gak menyahut bu Cuma biasanya Kalau ada suara panggilan Mbak Ari Itu merupakan pertanda Kalau apa yang aku inginkan akan gagal Jawabku Memang panggilan tiga kali yang selama ini aku alami Tidak aku ceritakan pada ibu Maksudmu? Ibu heran Akhirnya aku menceritakan panggilan tiga kali Dan kejadian yang mengiringinya selama ini Jadi karena aku udah diberi kode Tidak akan diterima diisi Lebih baik aku gak jadi ikut ujian penyaringan Percuma Ibu hanya diam sambil berpikir keras Secara bersamaan Mas Hendra Calon pengantinya masuk kamar Ibu segera menceritakan pengalamanku tadi Jadi maksudnya Kami gak akan ikut tes penyaringan itu Tanya Mas Hendra Betul, betul Aku mengangguk penuh semangat Ibu setuju Kata ibu Kalau aku tidak setuju Itu namanya kalah sebelum berperang Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi Kalau belum menjalannya Tapi aku udah dikasih kode kok Tanya aku Jangan terlalu percaya pada kode itu Kamu harus tetap ikut tes penyaringan diisi Diterima Alhamdulillah Ditolak yang gak apa-apa Tapi yang penting dicoba dulu Kata Mas Hendra Kata Mas Hendra Gak apa-apa bule Kataku Setelah selama dengan mereka semua Aku turun Mereka melanjutkan perjalanan ke barat Ke arah Tegal Sedangkan aku turun Dan naik bis ke arah timur Jurusan Semarang Sampai terminal Semarang Naik lagi jurusan Yogyak Saat pengumuman hasil seleksi Aku keisi untuk melihat hasil pengumuman Ternyata nama aku tidak terpampang di papan pengumuman Aku tidak diterima Dari pengalaman-pengalaman itulah Aku menyimpulkan Bahwa panggilan tiga kali itu Merupakan bertanda Bahwa apa yang aku kejar Aku inginkan akan gagal Ibu memanggilku ke kamar Menanyakan tentang panggilan tiga kali tersebut Secara lebih mendetail Aku menceritakan semuanya Yang jelas kamu jangan pernah menjawab panggilan itu ya Kata ibuku Memangnya kalau aku menyahut Kenapa bu? Tanya aku tak mengerti Kalau kamu menyahut panggilan itu Kamu bisa meninggal Kata ibuku pelan Hah? Meninggal? Ih Aku merinding ketakutan Saat kami sedang ngobrol Ada suara panggilan Amin 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 Aku tidak berani menyahut Tapi kok suara itu beda Itu bukan suaranya mbak Ari Siapa itu memanggilmu? Tanya ibu sambil melangkah keluar Loh Ibu dengar juga Aku mengejar ibu keluar Sampai di luar Kami melihat mas Indra dan istrinya Mbak May Oh alah Ternyata mas Indra dan mbak May Pantas saja ibu mendengar juga Aku tertawa geli Ibu juga tertawa geli Sambil mengacak-ngacak rambutku Setengah tahun kemudian Mbak May mengandung Ibu mengajak mas Indra dan aku bicara Begini Hen Kalau nanti anak pertama kamu perempuan Berarti adikmu Ari akan menitis ke anakmu Kasih dia nama yang bagus ya Menitis? Bukankah kalau dalam agama Orang yang sudah meninggal akan ke akhirat Aku tak mengerti Ini adalah kepercayaan menurut Jawa Kadang kalau dinalar Sangat tidak masuk akal Kata ibu Iya bu Pokoknya nanti Anakku akan aku kasih nama yang sangat bagus Iya Ari dulu sering protes pada ibu Katanya kenapa namanya jelek Kalau menurutku Nama Mbak Ari gak terlalu jelek sih bu Memang Tapi kata dia Namanya terlalu jelek Harusnya Devi Permatasari Apapun Puspitasari atau apalah Kata ibu sambil tertawa Atau Dewi Gangkung Wati Bayam Puspitarini Kataku ikut tertawa Kamu ini sukanya meledek Mentang-mentang suka sayur kangkung Sama bayam Buat nama juga Kata Mas Hendra sambil tertawa Ami Kamu bisa membuktikan Omongan ibu Kalau besok anak pertama Hendra memang perempuan Berarti dia titisannya Ari Ingat Sejak saat itu Suara Ari yang selalu memanggilmu Tiga kali akan hilang Begitu bu Aku heran Ya Kita buktikan saja Kata ibu ku mantap Dan memang benar Setelah kelahiran Keponakanku Putri dari Mas Hendra Panggilan tiga kali Dari Mbak Ari Tidak pernah terdengar lagi Apakah memang Mbak Ari Menitis kekeponakanku itu Aku sendiri tak tahu Hanya Tuhan yang tahu semuanya Ini adalah pengalamanku sendiri Semoga Mbak Ari Mendapatkan tempat yang terbaik Di sisinya Amin Terima kasih telah menonton